Batu Pahat Malaysia Namun wanita yang belakangan diketahui merupakan warga Kalimantan Barat tersebut memilih meninggalkan bayinya di rumah sakit Bayi laki-laki yang ditinggalkan ibunya warga negara Indonesia usai melahirkan di rumah sakit Batu Pahat Malaysia tiba di kantor Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia BP3MI Kalimantan Barat Rabu Siang 12 April 2023 dengan pendampingan dari staf KJRI Johor Bahru dan BP3MI Kalimantan Barat Bayi yang lahir pada tanggal 12 Desember 2022 ini sengaja ditinggalkan oleh ibunya yang diduga pekerja migran Indonesia Beruntung saat menjalani persalinan data dari ibu bayi malang ini tercatat di rumah sakit sehingga domisilinya diketahui yakni berasal dari wilayah Kabupaten Landak Kita menerima surat dari rumah sakit pemerintah rumah sakit negara Malaysia di Batu Pahat menyampaikan bahwasannya ada satu baby yang dilahirkan di rumah sakit Batu Pahat setelah melahirkan ibunya pergi atau melarikan diri yang kita bilang ya meninggalkan si baby Nah kemudian hospital Batu Pahat menyurati dan jadi jual baru menyampaikan si baby tersebut untuk diambil karena baby adalah warga negara Indonesia berdasarkan apa namanya surat keterang si ibu yang waktu melahirkan kan harus ada surat nih surat bahwasannya di Indonesia kita telusuri berdasarkan SPLP SPLP kita telusuri dan kita dapatkan Staf KJRI Johor Bahru Tutim Murni Manalu juga mengatakan sesuai data ibu bayi bernama Elsie pihaknya telah berupaya menghubungi ibu bayi melalui telpon namun sayang meski dua kali tersambung namun tidak mendapatkan respon positif saat ini bayi tersebut telah diantar ke alamat rumah keluarga besar ibunya dan akan diasuh oleh kakek dan neneknya Jika Peberiawan Ruway TV mewartakan terima kasih